Hai para pecinta bola selamat datang di saluran kami, di sini kami membahas berita bola terbaru atau berita bola terbaru hari ini, tidak usah berlama-lama, ayo ke inti videonya. Seperti Anda tahu Vietnam akan menjalani dua laga penting di bulan Maret pada tanggal 21 dan 26, di mana mereka akan menghadapi timnas Indonesia yang juga akan berjuang mati-matian untuk mengamankan 6 poin di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sementara itu jelang pertandingan hidup mati ini pelatih timnas Vietnam yaitu Philippe Trussier justru berada dalam tekanan besar. Gimanapun sejauh ini Vietnam masih bertahan di peringkat kedua dengan memperoleh 3 poin dari pertandingan menghadapi Filipina, di mana pertandingan tersebut dimenangkan Vietnam 2-0, sementara di sisi lain Indonesia harus bermain imbang dari Filipina dengan skor 1-1. Dan timnas Indonesia berakhir di peringkat keempat dengan memperoleh 1 poin. Nah pertandingan menghadapi Vietnam tentu harus dimanfaatkan oleh timnas Indonesia untuk mencuri 6 poin dari Vietnam. Dan menariknya selain pertandingan ini akan menjadi pertarungan antar timnas. Pada hari digelarnya laga tersebut ternyata menjadi hari spesial Philippe Trussier, Soalnya pada tanggal 21 nanti sang pelatih bakal merayakan ulang tahunnya yang ke-69 tahun. Oleh karena itu SUGBK bakal menjadi saksi apakah Philippe Trussier berhasil melewati tekanannya dan merayakan ulang tahunnya dengan indah. Selain itu posisi Trussier sebagai pelatih Vietnam juga sedang rawan dipecat, apabila gagal membawa Vietnam mengalahkan timnas Indonesia. Seperti Anda semua tahu timnas Indonesia akan menjamu timnas Vietnam pada tanggal 21 Maret untuk menjalani laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dimana setelah menjalani laga tersebut di Indonesia, selanjutnya kedua timnas juga akan berlaga di Vietnam pada tanggal 26. Namun karena laga tersebut tidak lama lagi, salah satu media Vietnam yaitu The Tao 247 malah mengatakan jika tiga pemain timnas Vietnam akan mempermalukan timnas Indonesia pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia tersebut. Dimana pemain-pemain yang disebut oleh The Tao 247 adalah Nguyen Kuang Hai, Doan Van Hau, Dan yang terakhir Nguyen Tien Lin. Namun apa alasan media Vietnam ini dengan sombong mengatakan ketiga pemain itu bakal mempermalukan timnas Indonesia? Menurut The Tao Kuang Hai masih menjadi sosok yang berbahaya bagi timnas Indonesia pasalnya sang pemain sangat pandai menggiring bola. Memutar dan mengontrol bola, bahkan sang pemain sampai dijuluki Lionel Messi Vietnam. Berbeda dengan Kuang Hai, Doan Van Hau malah bisa membuat pemain timnas berbahaya karena tingkah lakunya yang kontroversi di lapangan. Bahkan dia sempat membuat ex-timnas Indonesia Evan Dimas cedera pada laga final SEA Games 2019, yang terakhir Nguyen Tien Lin. Dimana striker Vietnam ini sudah mengemas 18 gol dalam 43 penampilannya dan dia juga pernah mencetak gol ke gawang timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2022 wilayah Asia. Menurut kalian gimana guys dengan ancaman tiga pemain tersebut? Beri pendapat anda di bawah ya. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Bagi kalian yang gak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya. Dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa guys. Terima kasih telah menonton.